Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua Bagi para rekan, sahabat, kakak dan adik semua Mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan Dan pengetahuan kita semua Sebagai generasi penerus bangsa Karena bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya Kali ini media pahlawan akan menceritakan Tentang pahlawan nasional Yang juga merupakan seorang ulama Dan seorang pejuang dari negara kita Yang bernama Abdul Halim Penjajahan dan penindasan manusia atas manusia Sangat bertentangan dengan ajaran Islam Selain itu, cinta tanah air Merupakan sebagian bukti keimanan seorang muslim Maka ketika Belanda yang kemudian diikuti Jepang Berkehendak kuat merampok kekayaan Indonesia Dan menjadikannya sebagai wilayah jajahan mereka Tidak sedikit dari ulama yang berdiri di garda terdepan Untuk membela negeri tercinta Salah seorang di antara mereka adalah Nama kecil Abdul Halim adalah Ahmad Syatori Dilahirkan di desa Cibolerang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat Pada 26 Juni 1887 Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Iskandar Seorang penghulu di Kawedanan Jatiwangi Dan ibunya bernama Nyi Hajah Siti Mutmainah Garis keturunan ayahnya yang merupakan ulama Serta ibunya yang terhitung Masih keturunan Sunan Gunung Jati Menjadikan Ahmad Syatori mendapat ajaran Islam sejak dini Ketika masih remaja Ahmad Syatori telah menyelesaikan pelajarannya Di berbagai pesantren di wilayah Majalengka Di antaranya pesantren Ki Anwar Di kampung Ranjiwetan Majalengka Pesantren Bobos Cerebon Dan sebuah pesantren di Cilimus Kuningan Pada usia 22 tahun Ahmad Syatori berangkat ke Tanah Suci Mekah Untuk menunaikan ibadah haji Setelah sebelumnya menikah dengan Putri Kiai Haji Muhammad Ilyas Ia kemudian menetap di Mekah Untuk menambah wawasan pengetahuan keagamaannya Sekitar 2 tahun menetap di Mekah Ahmad Syatori kembali ke Tanah Air Ia mengubah namanya menjadi Abdul Halim Bekal ilmu agama yang telah diperoleh Mendorongnya untuk mendirikan Sebuah organisasi yang lantas diberi nama Majlisul Ilmi Abdul Halim menggunakan organisasi tersebut Untuk menyebarluaskan ajaran Islam Pada tahun 1912 Ia menyempurnakan organisasi yang didirikannya itu Menjadi organisasi yang lebih besar Dengan nama Hayatul Kuluk Organisasi ini tidak hanya menyebarluaskan ajaran Islam Namun juga merambah dunia pendidikan Dan kegiatan ekonomi Rakyat yang tertindas secara ekonomi Dibangkitkannya dengan mengembangkan usaha pertanian Mendirikan usaha percetakan Pabrik tenun Dan juga pembangunan Abdul Halim juga menerapkan suatu sistem kepemilikan saham perusahaan Bagi guru-guru yang aktif mengajar Ia pun turut bergerak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Dengan mendirikan rumah yatim piatu Fatimiyah Pemerintah kolonial Belanda Tentu tidak menghendaki organisasi Hayatul Kuluk kian membesar Dengan alasan organisasi yang didirikan Abdul Halim itu mengganggu keamanan Pemerintah menutup Hayatul Kuluk Namun penutupan itu sama sekali tidak menyurutkan semangat perjuangan Abdul Halim Ulama yang disegani di kawasan Majalengka tersebut Lantas mendirikan organisasi baru Yang bernama Perikatan Ulama Organisasi ini bergerak di bidang sosial pendidikan Perikatan Ulama berkembang pesat Dalam kurun 8 tahun Hampir seluruh Pulau Jawa dan Madura Telah dijangkaunya Program unggulan organisasi itu adalah pemberian bantuan Kepada para pelajar dengan membentuk Lanatul Mutak Alimin Pendirian Madrasah juga gencar dilakukan Tercatat ada 40 Madrasah yang telah dibangun Antara 1917 hingga 1920 Yang sebagian besar bertempat di Pulau Jawa Sekitar 15 tahun kemudian Tepatnya pada 1939 Perikatan Ulama telah menyebar Dan menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia Ide dan gagasan Abdul Halim Tak pernah kering dari inovasi Serta perbaikan Ia melontarkan gagasan Untuk membangun sebuah pondok pesantren Plus Dimana para santri Tidak hanya mempelajari agama Islam Melainkan juga berbagai Keterampilan dan kerajinan tangan Sebuah gagasan brilian Yang akhirnya mendapat tanggapan positif Dari berbagai pihak Sehingga akhirnya Berdirilah pondok pesantren Yang dikenal dengan sebutan Santi Asromo Dalam kehidupan berbangsa Abdul Halim tercatat sebagai Salah satu yang berdiri Di barisan terdepan Dalam mengupayakan Pembebasan negeri tercintanya Dari cengkeraman penjajah Sikapnya sangat tegas Untuk tidak kooperatif Dengan pihak penjajah Ia sangat memuliakan tanah airnya Meski menantang sikat nasionalisme Yang terlalu berlebih-lebihan Abdul Halim kemudian tercatat Sebagai pendiri persatuan umat Islam Abdul Halim juga langsung terlibat Dalam berbagai pertempuran Melawan kekuatan asing Baik Belanda maupun Jepang Di wilayah sekitar Kare Sidenan Cirebon Ketokohannya diakui secara nasional Sehingga ia terpilih menjadi Salah satu Anggota badan penyelidik Usaha-usaha kemerdekaan Indonesia Yang disingkat BPU PKI Begitupun setelah Indonesia merdeka Dan Belanda mencoba kembali Menancapkan kukunya Dengan melakukan agresi militer kedua Abdul Halim turut bergerilya Bersama para perjuang Indonesia lainnya Ia berulang kali memimpin Penghadangan kekuatan militer Belanda Di wilayah Kare Sidenan Cirebon Atas semua jasa dan pengabdian Luar biasanya bagi Indonesia Pemerintah Indonesia Menganugerahi Abdul Halim Tanda kehormatan Bintang Mahaputra utama Dari Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Halim Wafat Pada 17 Mei 1962 Pada umur 74 tahun Berselang 46 tahun Setelah wafatnya Pemerintah Indonesia Menganugerahi Kiai Haji Abdul Halim Sebagai pahlawan nasional Berdasarkan surat keputusan Presiden tertanggal 6 November 2008 Adik-adik sekalian Dan rekan-rekan sekalian Sekian Kisah dari Salah seorang Pahlawan nasional kita Yang sangat berjasa Bagi negara Republik Indonesia Yang bernama Abdul Halim Semoga Video ini bermanfaat Bagi kita semua Sehingga Menambah wawasan Dan pengetahuan kita semua Sehingga Kita semua Tidak lupa Akan sejarah Dari pahlawan nasional kita Yang telah banyak berjasa Bagi negara ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya